Intro Tim gabungan Portres Batubara periksa tes seorang supir bus penumpang dan setelah diketahui hasil tes urinnya, supir bus penumpang tersebut dinyatakan positif menggunakan narkoba di terminal bus Seibi Jankar, kecamatan Seibalai, Kabupaten Batubara. Budi Siburian, warga Tanjung Murawa, Deli Serdang sempat membantah dirinya hanya minum kopi kemasan kaleng. Namun, petugas kesehatan dan satuan narkoba Portres Batubara menjelaskan bahwa supir tersebut positif menggunakan narkoba dan supir tersebut pun mengakui dirinya mengkonsumsi narkoba. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, sat narkoba mengamankan sang pengemudi bus dan dibawa kema Portres Batubara. Menurut wakab Portres Batubara, Kompol Herwan Syek Putra, dalam rangka meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas, Portres Batubara dan dinas kesehatan serta dinas perhubungan memeriksa kesehatan para pengemudi dan tes urin serta menghimbau kepada seluruh pengemudi agar berhati-hati karena mereka membawa banyak manusia yang hendak mudik di liburan Natal dan Tahun Baru. Puluhan pengemudi bus penumpang yang diperiksa hanya satu orang yang positif pengguna ampetamin. Dan pada kesempatan itu juga, Sat Lantas Batubara memberi arahan kepada pengemudi betot dan ojek agar tetap patuh terhadap terapun lalu lintas. Tadi kita mengambil sampel, ada 20 pengemudi, driver yang kita tes untuk urinnya. Dan dari hasil tes tersebut, ada satu yang dinyatakan positif mengandung amfetamin. Himbauan kita, Pak, untuk pengemudi dan? Kami menghimbau kepada seluruh pengemudi ketika menggunakan kendaraan, tolong supaya berhati-hati, apalagi driver ini, pengemudi umum ini adalah membawa manusia. Yang otobene kita laksanakan operasi Lintoba 2018 ini untuk kenyamanan dan keamanan daripada seluruh lapisan masyarakat yang berada di wilayah hukum Batubara ini. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelkan Jibrata TV, Salam Jibrata! Salam Bapak, Ibu-Ibu yang mau mengurusin.